Intro Ditemukan balita 4 tahun tewas tanpa kepala di Kali Samarinda Dipastikan bayi tersebut adalah balita yang tengah menghilang sekitar 2 minggu yang lalu Dari sebuah tempat penitipan anak Pak Ud Janatul Adfaal Polisi memastikan bahwa ada faktor kelalaian pengasuh Pak Ud Janatul Adfaal Samarinda Kaltim Tempat penitipan balita Yusuf Ghazali Kapolresita Samarinda Kombes Arief Budiman menjelaskan kepada wartawan bahwa pengasuh Pak Ud tersebut meninggalkan Anak-anak untuk ke toilet 5 menit Namun ternyata balita Yusuf menghilang dan sudah diupayakan mencari saat itu juga tidak ditemukan Balita Yusuf dilaporkan hilang dari Pak Ud sekitar pukul 15 Wita pada Jumat 22 November Diduga balita Yusuf terjerembab ke parit yang jaraknya 20 meter dari Pak Ud Saat itu kondisi hujan lebat dan kira-kira 20 meter dari tempat penitipan ada selokan yang dalam Dua minggu menghilang balita Yusuf ditemukan pada sekitar pukul 8 Wita Minggu di Parit Jalan Pangeran Antasari Gang 3 Lokasi penemuan balita tanpa kepala ini sekitar 4,5 kilometer dari Pak Ud tempat penitipan balita Melalui hasil pemeriksaan forensik polisi ditemukan kulit reptil pada mayat bayi tanpa kepala tersebut Jadi memang sudah bisa dipastikan balita Yusuf meninggal bukan karena pembunuhan Namun polisi tetap menyiapkan sangkaan pasal 359 KUHP yaitu kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!